Belum, Mbak. Bentar ya, Pak. Saya coba sekali lagi. Nah, sekarang sedang dalam proses ini, Pak. Sudah bisa terlihat ya, Pak? Ya, sudah, Pak. Baik. Saya mulai. Ini mengenai, September 1 hari ini mengenai call slurry spill. Yang terjadi di US. Mungkin saya. Oke. Untuk repress saja, apa itu call slurry? Call slurry ini sebenarnya mixture atau campuran dari solid. Jadi, apa namanya, batu barang gitu ya. Dengan liquid, atau water or organic gitu ya. Dia dihasilkan dari penambangan batu bara. Kemudian, slurry ini dia, diantaranya tria, tercampur dari coal dust dari batu bara itu sendiri. Yang, 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 apa namanya, menghasilkan waste begitu yang biasa disebutkan sebagai black water gitu ya. Menyebabkan, apa namanya, banyak pencemaran juga di beberapa tempat. Nah, black water ini dia nggak bisa dijernihkan begitu, dengan water treatment biasa gitu ya. Sehingga dia harus disimpan di large impoundment pond. Jadi, kayak kolam gitu, ataupun dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Nah, pada tahun 2000, tepatnya 11 Oktober tahun 2000, itu terjadi slurry spill dari pertambangan batu bara ini di Martin Conti di, apa namanya, di Kentucky sana, di US. Apa yang terjadi karena underground mine-nya itu, itu yang sudah diabandon, itu pecah begitu, ataupun bocor. Kemudian, slurrynya itu naik ke permukaan, sampai, apa namanya, mencemari, diperkirakan sekitar 306 juta galon ya, besar sekali. Jadi, ini, slurry ini sampai masuk ke Tuck Falk River, jadi ke sungai di sana, kemudian masuk ke, apa namanya, ke Cold Water Falk juga, sampai kurang lebih, sangat tebal sekali gitu, di mana, di sungainya itu ya. Nah, ini, kalau dilihat, dari jumlahnya 306 juta galon, ini hampir berapa kali ya, kalau kita bandingkan dengan Exxon Valdez, misalkan, itu sampai 30 kalinya, Exxon Valdez itu, oil spill itu kurang lebih sekitar 12 juta galon ya. Jadi, ini 30 kalinya gitu. Jadi, besar sekali, ini mau volume-nya, sehingga mengganggu water supply untuk penduduk di sana yang di Martin Ponte itu 27 ribu kurang lebih penduduk di sana ketika itu, karena air bersihnya itu terkontaminasi. Nah, ini karena berbahaya sekali, karena di, apa namanya, di Cold Slurry ini dia mengandung, mengandung, apa namanya, merkuri, jadi arsenik dan merkuri begitu. Jadi, kalau arsenik dan merkuri ini bisa memunapasnya di dalam air begitu ya. Sehingga, sampai kedalaman disebutkan itu 5 feet gitu ya. Apa namanya, selari ini di sungai. Nah, ini, sehingga pada tahun 2001, EPA, jadi, US Environmental Protection Agency di sana, menginstrusikan kepada operator itu, Masai Energy, untuk melakukan, apa namanya, pembersihan dan restorasi dari kerusakan lingkungan di Martin Ponte. Sampai berapa tahun kemudian, 8 tahun kemudian itu, air yang tercemari itu masih terjadi di Martin Ponte. Jadi, masyarakat di sana masih menemukan selas dan selari itu di surface water, di sungainya. Nah, ini, kalau dilihat dari foto sebelah kiri, ini, 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 ini tebal sekali sampai disebutkan, sampai 5 feet begitu ya. Jadi, selari, selarinya ini ada di, mencemari lingkungan sekitar. Nah, apa learning dari insiden ini? Jadi, sebenarnya, sebelum-sebelumnya, jadi ada, ada istilahnya itu, whistleblower. Jadi, ada, ada seseorang yang sudah, mencurigai ini bakal terjadi spill begitu ya. Kemudian, apa, orang ini kemudian menjadi lead investigator dari kejadian spill ini. Dia melaporkan bukti-bukti yang ada itu ke administrasi setempat, ke pemerintah setempat, namun, apa, ketika itu tidak ditanggapi begitu ya. dan informasi yang dia sampaikan itu tidak pernah dirilis ke publik. Bahkan dihilangkan begitu. Nah, kemudian, setelah berganti pemerintahan di sana, kemudian, pemerintah, apa, otoriti di sana melakukan investigasi, dan National Mind Health and Safety Academy di sana itu, apa namanya, mengeluarkan beberapa peraturan baru ya, untuk mencegah ini bisa terjadi kembali. Nah, kemudian, tahun 2003, kemudian investigasi dimulai, dan, dan, apa namanya, ditemukan bukti-bukti yang jelas bahwa penjambaran itu benar terjadi. Nah, sejak kejadian spill ini, kembali lagi, MS, MEHA di sana itu, melakukan usaha-usaha bagaimana untuk mencegah ini bisa terjadi di kemudian hari, dengan melakukan peraturan-peraturan baru, termasuk untuk new salary point regulation. Jadi, bagaimana membuat, atau mendesain dari salary point itu. Nah, ini juga termasuk untuk meningkatkan, training dari staff coal mining ini, engineer-energernya, kemudian bagaimana melakukan investigasi dari, kalau ada, kebocoran, ataupun breaking dari employment area. Nah, ini kira-kira safety moment kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi, menjadi, apa namanya, pelajaran bagi kita semua, bahwa, kita juga punya banyak coal mining di Indonesia, jadi ini bisa saja terjadi begitu ya. Jadi, perlu ada aturan yang, yang baik dari pemerintah dan pengawasan tentunya, baik dari pemerintah maupun, masyarakat dan, dan operator dari mining tersebut. Terima kasih Pak Edi, setiap umumnya saya kembalikan ke Pak Edi, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih, Pak Hildiansyah, atas penyampaian, penyampaian safety momentnya pada sore hari ini. Kita lanjut saja, dengan acara pokok kita, yang akan disampaikan oleh Mas Handoko. Silakan, Mas Handoko. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. So, saya akan coba share screen. Sebentar ya. Ini kayaknya agak aneh laptopnya. Oke. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Rahayun, Abu Ghidayah. Om Swasti, Wasti Om. So, sore ini saya akan berbagi tentang teknologi pengolahan air limbah. Tapi, teknologi pengolahan limbah sendiri sebenarnya banyak ya, tipenya. dan pada sore hari ini, saya akan mencoba, saya akan mencoba berbagi pengetahuan tentang satu buah teknologi pengolahan limbah yang memang diharapkan. Dan bisnis Allah bisa menjadi win-win solution untuk banyak masalah. so, mari kita mulai. Jadi, rekan-rekan semuanya, sebenarnya jika rekan-rekan memahami hari ini, jujur saja, siklus air di Jakarta itu lebih banyak yang dipakai itu dari groundwater atau dari river water. Sedangkan dari IPAL, dari PAM itu nggak terlalu banyak. Dan juga di sepertinya mental ini, kemasan tokonya ini. Kita tunggu segera bisa masuk lagi. selamat menikmati. Jangan-jangan nggak sadar kalau mental ini harus ditelepon nih, sebentar. Halo. Ini mental ya? Sepertinya iya, Pak. Iya, tolong masuk lagi. Makasih. Oke, mohon maaf ya. Seperti tadi ada gangguan. Ya, yang yang tidak yang tidak Oke, sebentar. Saya sepertinya harus berpindah dulu ini. Apakah singgal atau gimana? Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mohon maaf tadi ya, terputus. Terima kasih. Bisa kita katakan 90 persen wastewater, itu 47 persen di IPAL dan 52 persen itu masuk tanah. Dan dari 52 persen itu, 40 persennya dipakai lagi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Dan 3 persennya itu dari raw water. Raw water itu sendiri bisa apa? Bisa air hujan yang masuk tanah, ataupun air yang misalkan dibeli dari pump. Nah, pada laporan dari PDPAL tahun 2019, sebanyak jaringan pipa itu sekitar 12 persen untuk daerah Jakarta. Dan STP atau ITP itu individual treatment plan, menurut laporan Jika, itu dari Jepang, kalau nggak salah, itu sekitar 25 persen. Dan IPLT di Jakarta sendiri itu hanya ada 9 persen. Itu laporan dari PDPAL Jaya September 2019. Sehingga air di Jakarta ini, bila dikatakan baik atau tidak, ya kita tidak bisa bilang apapun. Nah, Bapak bisa baca sendiri, data kualitas air Juni 2016 dari BPH LRJ sudah bilang bahwa sungai Ciliwung terkontaminasi bakteri E. coli sebanyak 35 juta per 100 cc. Sementara standar hukum mutu itu 2 ribu per cc. Dasarnya dari keputusan Gubernur tahun 1995, nomor 582. Nah, dampak sanitasi buruk, dampaknya adalah, paling mudah adalah adanya stunting, lalu biasanya juga banyak orang itu bisa kena hepatitis A, hepatitis B, terus kalau ada beberapa kasus itu juga herpes. Karena untuk bawa Pak dan rekan-rekan untuk tahu semuanya bahwa setiap air limbah per satu liternya itu pasti dia bawa bakteri. Pasti dia bawa penyakit gitu loh. Pasti selalu bawa salmonella, pasti selalu bawa norovirus yang gimana. Bakteri-bakteri ini terutama untuk norovirus kemarin, kalau tidak salah kita sempat dihebohkan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa anak kecil itu masuk di Amerika kalau tidak salah, anak kecil itu main di air gitu, di sungai, terus dia sakit. Sakit tidak lama kemudian meninggal, terus ditemukan norovirus di otaknya. Nah itu bisa jadi, bisa jadi di daerah situ memang banyak kontaminasi-kontaminasi bakteri yang tidak disadari. Nah kerugian akibat sanitasi yang buruk ini sendiri, sumbernya dari World Bank drop, itu sekitar 1,4 bilion USD atau sekitar 16 triliun per tahun. Seperti apa bisa lihat juga di sini ada triliun rupiah loss due to the poor sanitation in Jakarta, by waktu itu sekitar 2 triliun, aksesnya 1 triliun, permatur debt-nya sekitar 3 triliun, productivity loss-nya sekitar 6 triliunan, dan health care-nya sekitar 3 triliun. Sources dingering loss water dan asphalt-nya sendiri yang tidak dibeli itu 13%, botol water-nya sekitar lebih banyak, 71%, dan nilainya itu sekitar 16%. Nah, jadi sebenarnya apakah pemerintah, karena masalah-masalah tadi itu, apakah pemerintah itu sudah membuat sebuah tetapan untuk bagaimana sih membuat ITP sendiri atau STP gitu kan, Individual Treatment Plan? Sebenarnya ada, jika kita mengacu pada SNI 2398 tahun 2017, itu sumur bersih septiknya itu sendiri, atau sebenarnya, tangki septiknya itu sendiri sekitar 10 meter, dan kalau bisa dilihat di sini, jadi ini isinya air limbah masuk ke septik tank, yang di mana dirata-ratakan kecepatannya itu 3 meter per hari, di sini itu butuh sekitar 3 harian, dan ketika nanti keluar, dia akan diterima oleh tanah, dan sisa air bersihnya itu masuk ke dalam air bersih, dan akan dipakai lagi oleh rumah tangga. Begitu kira-kira. Sebenarnya bikin IPAL itu sebuah kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya untuk satu buah kota, cuman beberapa daerah itu memang berpikir, oh kayaknya aku nggak butuh IPAL deh. Kenapa? Karena 91 persen kebutuhannya itu lebih banyak dipakai, itu pada sewer networking, pada jaringan IPA. Sebentar ya Pak, ada orang datang sebentar. Nah, dari 91 PIPA, jadi kenapa ini bisa terjadi, networking 91 persen ini, costnya paling banyak pada PIPA, karena IPAL sendiri itu selalu membawa masalah, beberapa masalahnya adalah bau, terus yang kedua looknya nggak bagus, yang ketiga kadang nggak fit in sama pemukimannya, kadang nggak fit in sama, let's say, kawasannya. Misalkan nggak mungkin dong kita naruh sebuah IPAL kapasitas 10 MLD misalkan, dekat Candi Prambanan, dekat Candi Burobudur, gitu kan. Atau kita tidak mungkin kan naruh IPAL misalkan, IPAL kawasan terutama dekat dengan perkantoran, dekat dengan daerah-daerah yang memang lebih banyak manusianya, gitu loh. Sehingga banyak pembangunan IPAL itu mahal di PIPA karena harus menjauhkan lokasi fasilitas ini dari orang-orang, dari warganya. Nah, so ini adalah gambar dari banyaknya fasilitas-fasilitas yang biasanya sih sudah cukup tua. Bentuk-bentuknya seperti ini. Bisa dibayangkan ini kalau misalkan sudah 10 tahun, sudah beberapa tahun, biasanya itu menibukan bau. Baunya itu karena apa? Karena ada bakteri yang bekerja di sana untuk mengoksidasi kemikal, mengoksidasi biodrigable, atau BOD. Terus juga, seperti yang Bapak bisa lihat, memakan jumlah energi yang banyak, terus juga footprint-nya juga banyak, dan cost infrastrukturnya juga lumayan besar. Dan juga biasanya, kalau IPAL itu biasanya tidak jauh dari situ ada landfill, tempat pelumbukan lumpur atau penampukan lumpur sementara. Dan kadang itu merusak harga pasaran tanah tersebut. Begitu. Sorry, tadi lompat satu dan saya berusaha. Jadi teknologinya itu, yang mau saya bawakan di sini adalah tentang activated sludge, itu dibagi oleh tiga. Ada legun, ada MBR, ada fixed film, dan ada SPR. Nah, karena hari ini kita akan membahas yang namanya Membahas yang namanya activated sludge. So, teknologi ini itu ada di sini, Natural Artificial Carrier. Masuk dalam bagian dari fixed media, dan ya, itu salah satu teknologi yang sama dengan activated sludge. Oke, so, solution yang diberikan dari company ini bisa mengurangi saving sampai 30% di OPEX, footprint 60%, capital cost-nya juga lebih rendah, botanical garden and look fill-nya juga lebih bagus, karena memang banyak taneman sih, dan instalasinya itu bisa sangat mengurangi bau, terutama dari gas-gas yang memang muncul di selama pengolahan air limba itu sendiri. Nah, setelah bapak-bapak yang lihat sendiri, ini adalah salah satu plan yang dibangun tahun, oh, sorry, dibangun tahun 2013, selesai 2015, kalau nggak salah. itu di kawasan MM2100, jadi, bisa dilihat ya Pak ya, ya rekan-rekan sekalian, ini kawasan Cibitung, MM2100, di depan factory Honda, ini old plan, dan ini yang plan barunya. Jadi, old plan-nya sendiri dengan segini besar menampung dan hanya bisa mentreatment sekitar 22 MLD, dan yang baru itu sekitar 45 MLD. Dan, this is the look. So, kapasitasnya tadi, sudah saya bilang, 45.000 m3 per hari. dan ini fotonya beberapa bulan yang lalu sih. Nah, karena tadi saya sudah bilang bahwa organika itu menggunakan media, medianya sendiri itu natural dan artificial yang kita sebut sebagai biomodul. jadi ini adalah media yang akan ditaruh nanti pada setiap reaktor-reaktor pengolahan air limbah yang dimana medianya sendiri nanti akan men-supporting bakteri-bakteri hidup, protozoa-protozoa yang hidup untuk bisa menurunkan atau mengeliminasi atau juga mengurangi nilai-nilai organic compound yang kalau di Indonesia itu kan menurut peraturan LHK68 itu ini ya COD, BOD namunnya dan beberapa ada yang masih pakai fosforus tapi itu di daerah sih. Nah, itu kita pakai ini. Jadi, kita nggak pakai chemical kita nggak pakai kita nggak pakai chemical dan ini cukup membuaskan. Nah, jadi biomodul tadi itu ini semua ini dimasukin ke dalam reaktor. Jadi, ini reaktor. Kalau ada mau tahu ini dimana, saya kayaknya ini DMM waktu pembangunan. Jadi, ini semua itu turun masuk ke dalam air dan ketika mereka semua maksudnya bakteri flabelata, protrozoa, mikroba-mikroba itu makan, hidup, dan tinggal di sana, ini akan berubah jadi seperti ini. Ini setelah berapa tahun ya? 15 tahun. 15 tahun, 15 tahun lebih lah. Ini berbentuk kayak gini. Barunya seperti ini. Nah, di atas ini itu diberikan tanaman. Jadi, antara tanaman sama biomodul itu hidupnya berbarengan. Sehingga biomodul ini, ini isinya kalau saat ini banyakkan bakteri, protozoa, nah, yang mereka yang hidup di sini itu dapat support ke tanaman-tanaman ini. Dan akar-akar tanamannya itu juga men-support kehidupan yang ada di dalam biomodul-biomodul ini. Dan ketika memang let's say bakterinya di sini sudah dia hidupnya makmur lah ya, hidupnya sudah cukup enak, akan berbentuk seperti ini. dan ini biasanya penurunan kadar kemikalnya ini sudah cukup bagus. Kalau sudah seperti ini. Kalau masih awal begini, biasanya masih testing-testing, masih bagus sih, cuman ini biasanya bentuk kehidupan di dalamnya itu sudah sangat kompleks. Nah, bentuknya kami, maksudnya bukan bentuknya kami, desainnya, typical look-nya, karena footprintnya kecil, semuanya dipadat-padatkan. Untuk yang belum saya nggak tahu ya, tapi sebagai ini aja, sebagai filmwan aja. So, air limbahnya datang dari mana? Air limbahnya biasanya datang dari sini. Air limbah datang dari sini, nanti dibagi kita sebutnya separation atau preliminary. ada physical preliminary dan ada chemical preliminary. Nah, chemical preliminary ini biasanya teknologi lama yang dimana dia pakai kimia, sedangkan yang sekarang itu udah nggak pakai kimia, tapi lebih banyak menggunakan mechanical things. Kenapa pakai kimia pada saat pelepas, pada saat pemisahan? karena air limbah itu terutama adalah kalau domestik itu dia bawa minyak. Dia bawa masih mending ya kalau minyak ya, kalau dia sampai bawa emulsi yang dimana setiap pecahannya itu sudah granul-granul yang bahkan dia tidak bisa floating. Makanya dia harus bisa diangkat. nah, disini itu disininya itu dibentuk kayak sebuah tabung gitu. Kita sebutnya granular granular gravitasi. Jadi, di granular gravitasi itu dia dia akan jatuh, airnya akan jatuh ke bawah dan granul-granulnya itu tetap di atas lalu terdisapu. Seperti itu. Nah, berangkat dari sini ini sebagian sini biasanya ada tangki ekolisasi. Tangki ekolisasi itu tangki penyamarataan. Tangki penyarataan. Jadi, tangki yang dimana setelah semua bisa dikatakan semua bahan limbah itu masuk, jadi pasir biasanya pasir-pasir kecil-kecil itu masih yang ya mungkin di bawah 6 mikron kali ya. Sekitar 6 mikronan lah. Atau 4 mikron itu biasanya masih ke bawah. Itu diaduk dengan udara. Baiknya sih dengan udara. Tapi kalau memang tidak ada udara bisa didiamkan aja di situ. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke reaktor. Nah, dari reaktor ini dari reaktor ada biasanya kalau sekarang itu desainnya 1-6. Dulu ada yang 1-12 mungkin. Bukan mungkin ya, memang ada sih 1-12 reaktor. Dan di dalam reaktor ini diberikan angin yang di-diffuse oleh fine bubble diffuser. Ini nama tools-nya. Dan seperti Bapak bisa lihat, dan rekan-rekan sekalian bisa lihat, ini disupport oleh 1-1 sampai biasanya cuma 2 blower. Blower kecil ini biasanya untuk yang di rangkaian koalisasi, sedangkan nanti ada blower-blower besar untuk support ini. Nah, ini semua nanti di di apa di lewatkan di sini, lalu dibuang. Bukan dibuang sih, maksudnya hasil air bersihnya sudah keluar. Nah, dua alat ini, disfilter ini, itu menyaring semua lumpur hasil dari pengolahan si air limbah ini. Jadi, untuk rekan-rekan sekalian perlu diketahui, setiap air limbah yang bersih keluar itu terkadang masih membawa substan lumpur. Kalau kita hitung SV 30-nya atau sludge volume index-nya, sebentar. Itu sekitar rata-rata bisa mencapai tergantung MLD-nya dan tergantung substan-nya sendiri, tapi rata-rata bisa mencapai 300-400. Jadi, SV 30-nya itu di SSS sekitar itu. Dihitungan dengan apa? Miligram. Dan itu sangat-sangat tebal sekali, sehingga kadang orang melihatnya, kok ini masih kotor ya? Padahal enggak. Itu bisa kita masukin floculan atau coagulan, nanti dia membeku. Kalau kita sebutnya gampangnya dia membeku atau membentuk badannya dia sendiri. Dan air itu bisa dibuang ke lingkungan. Begitu. Dan lumpur tadi kemana? Masuk ke dalam sini. Nah, dari sini nanti dipres untuk dibuang. begitu. Nah, so, oh sorry, seri standard free treatment at the beginning. Jadi, ini adalah prosesnya. Kalau ini biasanya adalah proses yang umum yang dipergunakan di sisa apa ya? Sisa di sisa negara-negara luar, maksudnya selain di Indonesia itu menggunakan zona anoxic. Sedangkan di Indonesia itu menggunakan lebih banyak menggunakan zona aerobik. Jadi, aerobiknya ini lebih banyak di depan daripada yang anoxic. Jadi, kondisi anoxic ini biasanya lebih banyak dipakai itu untuk kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimana memang secara proses itu tidak membutuhkan oksigen untuk memecahkan atau mengoksidasi biodegradable-nya ataupun kemikal yang itu sendiri. Dia tidak perlu menurunkan kadar amonia. Dia tidak perlu. Malah kadar amonianya lebih rendah lagi, kadar nitrat dan nitritnya lebih rendah lagi, kadar fosforusnya bisa lebih rendah lagi. Begitu. Nah, ini ada beberapa beberapa gambar setelah ini. Ini di Hainan Longmubai. Saya pengen bikin tebak-tebakan dengan teman-teman sekalian. Oh, sorry, sorry, sorry. dengan looks yang seperti ini nih, yang sudah dilihat-dilihat tadi, kira-kira bisa ditebak sebelah mana nih WWTP-nya. Saya pengen tahu. Oke. memang iya. Mostly di depan gedung, di banyak rumputnya, gitu ya. Memang karena footprint-nya yang kecil, memang di Hainan itu ditepatkan di depan. ini kalau nggak salah, saya pernah dikabari, ini kontrol room-nya. Jadi, di depan ini apartemen di China dan di sini adalah kontrol room-nya. Nah, ini sudah cipta plan yang salah satu plan di Karawang yang dia itu paling apa ya, paling kami bilang adalah paling bagus lah. Yang lainnya juga bagus, tapi ini itu kenapa paling bagus? Paling bagus karena bukan kami sih, lebih tua saya yang bilang ini paling bagus, karena biasanya Sabtu Minggu di daerah di sini nih, itu ada apa ya, ada hotel dan ada departemen, kalau nggak salah, itu menghadap ke sini dan setiap satu minggu pengunjungnya datang ke sini. Hanya untuk lihat bahwa oh ini WTP, namanya WTP, tapi kok looks-nya bagus sekali, gitu. Mungkin saya akan coba share dulu ya, saya mau tunjukin bisa, saya mau sedikit tunjukkan oh shit. Oke, mohon maaf saya masih kurang familiar dengan Zoom, karena nggak pernah pakai Zoom, mohon maaf sekali. Nanti bisa dicari aja di YouTube di Surat Cipta Karawang sendiri. Ini, ini bagus sekali dan udah banyak banget juga yang ngeliput, ngeliput betapa bagusnya dan betapa indahnya plan ini. Dan plan ini yang buat saya surreal adalah saya nggak tahu ya kalian mengapa bagaimana, cuman disini tanam kemenyan, dimana beberapa dari kita nganggap bahwa ada beberapa tumbuhan-tumbuhan itu ngundang gitu loh, ngundang hal-hal di luar manusia gitu kan, untuk tinggal dan hidup di sana. dan dan itu sebuah apa ya, sebuah experience paling unik sih, karena di Surat Cipta begini, di China itu beda lagi. Nah ini plan yang baru dibuat sekitar dua tahun belakang ini, 2019 akhir sudah commissioning, 2020 awal itu sudah operasi. Ini di Bekasi Fajar satu lokasi dengan Cibitung. Nah ini adalah purpose design kita untuk beberapa tempat atau real estate development. Jadi bisa dilihat bahwa ini rumah, ini taman-taman dekat-dekat rumah gitu lah. Dan ini WWTP-nya. Dan ini WWTP yang ada di China kebetulan looksnya seperti ini. ini juga. Dan tadi yang seperti di Lumoboy itu dia high-rise building tapi bisa untuk WWTP juga di depannya. Jadi sebuah pertanyaan dalam presentasi ini WWTP atau office building. Tentunya WWTP dan office building menjadi satu. dan memang ini adalah perfect example of localization dimana sebuah kawasan atau tempat itu lebih bukan hanya lebih baik dan sebuah quality that's not a rise simply from promise specific tapi juga dari generasi dari new dream premise for existing urban neighborhood dan konsep yang ditawarkan oleh fasilitas organika dimana landscape-nya tidak berubah dari persepsi dan outlook-nya dari publik itu sendiri dan bisa membangun idea wastewater yang lebih baik lagi dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah keren yang lagi adalah WWTP ini beberapa kali memang jadi tempat educational park yang di tempat-tempat lain contoh seingat saya itu ada di laguna Filipina itu memang bakal bentuknya seperti ini dan ini giljauhnya jadi round the box di tengah-tengah dari sebuah sebuah kawasan dan ini WWTP untuk di daerah turis dan sekian so oke selanjutnya kita akan akan kembali bukan kembali ya maksudnya akan masuk lagi ke yang lain pembahasan lain yaitu digital service this is organica digital service jadi kemarin saya bilang tentang adanya layanan layanan digital untuk WWTP ini so disini lebih lebih banyak sih mengenakan tentang company ini jadi apa itu organica organica water itu sudah organica water adalah sebuah perusahaan yang yang dimana memberikan solusi membangun WWTP dengan sistem biologi yang dimana juga bisa mengurangi footprint OPEX yang lebih kurang dan juga CAPEX yang insyaallah lebih baik yang dimana kita sudah berumur 20 tahun dan memiliki 100 referensi mengoperasikan WWTP dan yang masih dalam konstruksi sekitar 80 ribu kami menyediakan fasilitas untuk mendesain dan alat-alat mensupply alat-alat juga dan juga enabling local company to deliver a project dan kami berharap kami bisa menjadi pionir untuk operating system di WWTP di masa yang akan datang seperti apa yang bisa lihat ini adalah di Southpest yang dimana hari ini sudah mentreatment sekitar 80 ribu meter kubik per hari ini adalah dimana kantor-kantor kami ada di India Jakarta dan juga Budapest dan ada sekitar 101 eh 109 plan yang yang aktif itu sekitar 81 dan yang masih dalam desain dan juga konstruksi itu sekitar 28 ini adalah sorry ini adalah partner-partner kita secara global tadi ada ya bisa dilihat sendiri ya so digital service dalam WWTP itu sebenarnya dasarnya dari apa sih gitu kan apa yang membuat membuat pandangan ini ada gitu sebenarnya datangnya adalah karena compliance dari effluent yang makin makin ketat gitu seperti yang saya bilang tadi ada beberapa negara yang memang menetapkan standar effluentnya itu cukup tinggi yang dimana ada negara yang amonianya harus eh amonianya ada tapi dia harus ada pembacaan untuk nitrate nitrat dan juga fosforus yang dimana harus bisa lebih rendah lagi gitu kan nah growing demand itu sendiri adalah ada kebutuhan tentang akan efisiensi lalu energy savings comic chemical assumption dan juga manajemen pembungan limbah terus teknologi yang lebih efisien kursus kontrol lebih efisien dan juga saving maupun budget yang bisa diturunkan so this is the idea of smart city sendiri gitu kan yang dimana dasarnya dan dan datangnya pemikiran bagaimana digital service itu muncul gitu loh layanan layanan digital service itu sendiri muncul so kami disini meng-offeringkan optimasi itu efisiensi improvement efisiensi energy saving efisien teknologi efisien process control dan savings yang lebih rendah atau lebih banyak dan juga online monitoring station surface water quality influence dan effluent monitoring plus dengan online platform dan maintenance schedule nah ini seperti yang Bapak bisa lihat di layar Bapak rekan-rekan sekalian ini adalah yang sebenarnya sering sih di terutama tidak saya gak tahu ya kalau Indonesia apakah seperti ini tapi setahu saya di Indonesia tidak ada digester ataupun biogas production for energy setidaknya bagian ini ini tidak ada tapi bagian ini itu memang ada dan banyak sekali dan ini sudah sudah umum so in typical UTP ineficiencinya sekitar 15-40% dan dengan bukan pendapat dengan idea baru kami bisa mendesain dan men-extending process control untuk membuat operasi yang lebih stabil tergantung verbannya sendiri yang dimana tujuannya adalah memaintain efluen kualitasnya energi konsumsi mengurangi konsumsi energi mengurangi produksi lumpur mengurangi konsumsi kimia dan alat-alat yang dibutuhkan adalah eh bukan dibutuhkan sih yang akan dipergunakan adalah data analisis dan simulasi software seperti GPSX SIMBA dan sumu dalam asman process control sendiri aerationnya itu bisa berkurang 50% energi dari konsumsi pen itu sendiri jika misalkan kita menggunakan atau mengandalkan menggunakan ammonia based aeration control dibandingkan dengan DO based control begitu ini adalah bentuk laporan yang biasanya disampaikan ke pihak manajemen jadi ada treated waternya berapa per hari terus air atau udaranya yang dipakai berapa per hari biayanya biasanya dihabiskan berapa lalu airasi itu untuk pemberian DO ke reaktor berapa sih per meter kubiknya dan KWH-nya berapa KWH meter kubiknya juga berapa untuk sludge juga ada penggunaan polimera juga ada sampai per hari untuk flakulasi to dry solid untuk BW trid sludge sendiri berapa dan polimera selin berapa nah ini untuk operasi harian total air flow-nya berapa hariannya berapa masukannya reaktornya berapa lalu DO pada reaktor satu berapa DO pada FCR atau misalkan tanky yang dipasangi itu berapa itu bisa terbaca dan ditaruh di sini dan ini adalah desain KPI untuk satu plan jadi kalau untuk ini sejujurnya saya gak begitu memahami ya karena kalau ini biasanya buat orang-orang proses saya biasanya karena saya sebagai junior technician dan junior assistant dan junior engineer itu lebih banyak melihat ke sini dan kalau ada nanti yang bertanya masalah ini saya akan tampung dulu nanti mungkin saya bisa kirim email untuk bolehkah nanti untuk ada penjelasan-penjelasan lagi untuk kalau ini sujur saya kurang memahami karena ini untuk proses dan ini adalah dashboard yang kami berikan user pada alat-alat monitoring yang akan dipasang dan ini looks dari maintenance schedule-nya selain itu tadi saya bilang ada effluent and influence monitoring di Indonesia sendiri kami menjual menjual jasa untuk online monitoring sebagai contoh ini yang dipasang di MM jadi platformnya sendiri ada sending alarm message observe dan analyzing data dan juga mengirimkan laporan harian dengan tujuan mengukur pH tesis COD ammonia real time detection dari problem quality-nya untuk mencegah terjadi hal-hal yang diinginkan di masa depan lalu mengirimkan data ke government automatic cleaning untuk mengurangi corruption data so di tim kami untuk digital service sendiri ada automation engineer 3 orang mechanical process 2 civil 1 field service engineer 3 dan IT expert 2 orang dan sebagai partner organika sebagai partner untuk masa depannya trend-trend industri yang berkembang new revenue source biogas production solar energy fertilizer water reuse recover cleaning agents dan sewage treatment will become increasing profitable for new source of revenue as a partner juga kami memberikan free plan audit dan full modeling flexible atau sensible financing simple monthly fee upfront investment selling saving oleh service organika menyiapkan full support untuk equipment service dan performance yang dibutuhkan ini seperti bapak rekan-rekan net sekalian ini adalah yang kami tawarkan kami juga berikan kepada customer ada secure communication dengan link dengan site manager yang langsung diterima oleh link manager dan paket-paketnya teknisi paket yaitu ada transmitter sensor panel gateway panel monitoring seperti ini dan on-premise seperti ini dan existing equipment instrumennya seperti ini oke saya rasa itu yang bisa saya share ke teman-teman sekalian so jika memang ada pertanyaan saya terbuka dan sekali lagi saya saya sudah bilang ya saya masih baru di industri ini so saya berharap saya mendapatkan input baru input yang lebih baik juga input yang lebih bagus juga terima kasih terima kasih mas hantoko presentasinya sangat bagus ada dua hal satu tentang teknik pengolahan air limba yang satu lagi digital services jadi sekarang di dunia industri 4.0 ini digital services semuanya serba digital ini digital water services ada besok oil and gas digital twins untuk oil and gas minggu depan digital power plan jadi BKTF mengajak masyarakat untuk melihat perkembangan perkembangan dalam dunia teknologi digital terutama industri 4.0 sore ini ditampilkan oleh Pak Andoko dari Organica perusahaan yang tadi jaringannya tidak dilakukan lagi sangat besar internasional baik kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa menjadi bahan diskusi mas Andoko juga bisa mendapatkan masukan-masukan mungkin ada yang tidak terduga tapi kan menjadi pemikiran oh ini ternyata pertanyaan dari masyarakat ini seperti ini yang pertama ini dari Pak Subbukti bagaimana cara mendesain WTP yang baik dan cepat menghasilkan air limba yang baik apakah masih menggunakan seperti yang konvensional ini pertanyaannya seperti ini silahkan lagi dijawab aja mas Pak Hedy mohon maaf disini agak putus-putus Pak oh putus-putus ya ini ya mohon maaf disini putus-putus Pak oke mungkin di tempat di kawan-kawan yang ini ya mohon maaf tentang desain WTP ini apakah masih dengan cara konvensional ataukah ada perkembangan teknologi sehingga lebih efisien dan efektif oke kalau untuk desain sendiri di kami itu sebenarnya bukan di kami ada beberapa untuk bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian boleh searching juga ada beberapa perusahaan yang memang masih dianggap startup ya yang memang dia sudah bisa untuk membuat atau mendesain WWTP jadi let's say misalkan kebutuhannya seperti apa dan bagaimana dia bisa bisa mendesainkan gitu sedangkan kalau di kami apakah sudah ada teknologi terbaru iya sudah ada kami kebetulan punya bisa dikatakan software tersendiri yang dipakai di perusahaan kami yang dimana memang sampai kita tahu nih kualitas influence-nya berapa kita bisa sampai bikin semuanya sedokumen-dokumennya itu dokumen-dokumennya itu untuk tahu hasil influence-nya itu berapa gitu loh let's say kalau memang kebutuhan-kebutuhan ya seperti penggunaan polimer lalu penggunaan blokulan atau kuagulan itu kebutuhannya berapa sampai berapa ppm itu di software-nya pun sudah bisa begitu loh Pak begitu Pak begitu Pak bagaimana Pak Edi ya 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 oke saya lagi ini chatnya ini alamannya bergeser-bergeser harus di scroll lagi berikutnya pertanyaan dari Pak Adi Rohadi faktor kegagalan water treatment yang utama adalah proses koagulasi dan proses pemandatan koagulan dari centribute dikater besar harapan banyak menggunakan belt press system sehingga proses pemisahan dapat koagulan optimum menggunakan belt ataupun proses pemisahan limbah adalah sering karena proses pencampuran yang gagal penambahan asid kaustik yang tidak terukur LPCL3 dan KUH yang tidak signifikan bagaimana aturan kimia yang baik agar air hasil proses pengolahan ulang agar aman bagi lingkungan dan makhluk hidup proses penjernian banyaknya berhasil dan bahkan ikan muci air nila bisa hidup tapi setelah diperiksa di lab kandungan klorin dan logam masih terperiksa di kadar yang tidak baik untuk konsumsi ya itu sebenarnya sebuah mohon maaf ini tadi kalau saya ikut-ikutan jadi itu sebenarnya sebuah problem problem umum yang yang dihadapi oleh banyak WWTP bagaimana pada akhirnya proses penambahan asid kaustik yang tidak terukur ini kegagalannya sebenarnya saya pengen tahu kalau sebenarnya saya nggak ngerti ya nggak ngertinya karena saya nggak punya data data faktual atau data total karena begini segala hal itu kan mesti diukur segala hal itu kan mesti diproseskan gitu loh ketika misalkan Pak siapa tadi yang bertanya Pak Adi Rohadi ini pertanyaannya yang biasanya saya hadapi sekali ini bagaimana caranya ya kembali Pak saya nggak ngerti Bapak sistemnya bagaimana kalau misalkan let's say Pak kita bikin sebuah sebuah pengandaian Bapak masukin asid Bapak masukin apa lagi asid kaustik FAS L3 dan KOH nya banyak pengadukannya sendiri bagaimana Pak gitu loh ketika misalkan Bapak menggunakan poli elektrolite ataupun ada ruang flokulan ataupun kuagulan tersendiri itu apakah Bapak melakukan sebelum misalkan Bapak mau mencampurkan atau kalau kami sebutnya itu di dosing sebelum di dosing itu apakah Bapak melakukan saya lupa nama alatnya jadi alatnya itu ada tiga putaran gitu jadi ini putarannya itu diatur gitu loh dan juga selain putarannya diatur jadi pertanyaan lagi Pak apakah Bapak sudah melakukan SV30 atau belum gitu loh kandungan kandungan cake nya maupun kandungan dry solid nya itu berapa itu yang sebenarnya harus harus bisa dilihat dulu awalnya dari situ kita bisa memahami karena begini Pak ada beberapa flokulan dan juga koagulan yang dimana tidak bisa bercampur sama sekali dia tidak bisa barengan jadi memang cuma bisa pakai flokulan doang atau misalkan dipakai koagulan doang dan juga perlu dipahami juga Pak bahwasannya treatment terhadap lumpur itu tidak sama excess sludge dengan dead sludge dengan lumpur hidup saya bilang lumpur hidup karena kalau di teknologi saya karena kita menggunakan biomodul di dalam sistem kami biasanya ada lumpur-lumpur yang masih memiliki bakteri ataupun organisme merendah yang sebenarnya secara tidak langsung itu bisa mendukung organisme yang lebih tinggi untuk bisa hidup dan dari situ dia bisa mengolah bahkan jika memang dia dibutuhkan lagi dikembalikan lagi pada proses sebelumnya itu bisa mengurangi nilai-nilai COD maupun substansi-substan yang memang masih ada di dalam air limbah jadi jawaban saya untuk itu adalah pertama jika saya memang mempunyai data yang lengkap dari punya Bapak saya bisa Insya Allah Insya Allah saya bisa ngobrol sama tim kira-kira kebutuhannya berapa lalu treatment baiknya seperti apa dan kembali lagi ke Bapaknya sendiri apakah hal-hal seperti itu sudah dilakukan atau belum jika misalkan belum saya sarankan coba dilakukan dulu karena karakteristik lumpur pada setiap air limbah itu beda Pak karakteristik lumpur pada chemical sludge dengan chemical sludge dengan dead sludge dengan lumpur suaranya terputus ini Pak pun itu beda beda makanya saya kembali Bapak lakukan lagi tadi halo sudah Pak halo sudah jelas lagi bagus suaranya bagus di sini hujan jadi sama ukur 2 SP30 jika memang sudah tepat ya nanti sudah ketahuan berapa persennya baru Pak saya lupa nama alatnya serius saya lupa saya sudah lupa itu ada tiga jadi dia dimasukin ada tiga jar nanti setiap RPM nya setiap RPM jar nya itu buat pengaduknya itu diatur nanti Bapak tetesin sedikit demi sedikit let's say pertama kali itu jangan main di satu miligram Pak atau satu mililiter mainlah pertama kecil-kecil dulu kayak 0,5 nanti perlahan Pak dengan putarannya sendiri itu nanti akan ketahuan dapatnya itu berapa dan saran saya saya gak tahu nih limbah Bapak itu bagaimana ya tipenya segala macam coba nanti antara flokulan sama koagulannya jangan dibarengin Pak jadi koagulannya sendiri flokulannya sendiri jadi di tes-tesnya itu sendiri-sendiri Pak gitu karena ada Pak tipe-tipe koagulan itu yang malah merusak flokulannya gitu loh sehingga apa yang kita pengen kejar itu gak dapet gitu loh Pak jadi begitu Pak Rohad siap terima kasih Pak baik kita lanjutkan lagi pertanyaan dari dari Pak Abdul Mubarak ya keuntungan dan kekurangan dari proses BWRO dan SWRO di WTP itu seperti apa ya Pak terus di industri kita banyaknya menggunakan sistem yang mana untuk WTP atau WWTP-nya terima kasih oke jadi jadi BWRO dan SWRO itu sebenarnya adalah sistem air bersih Pak kalau saya pribadi untuk sistem air bersih saya belum banyak bahkan saya gak perangin karena saya lebih banyak di pengolahan air rimbah begitu Pak Abdullah jadi saya mohon maaf sekali Pak Abdullah saya tidak bisa menjawab bagian ini oke Pak terima kasih ini tadi pertanyaan dari Pak Istofa Rifki maksudnya gimana yang undang dari tempat lain tanamannya ini apa ini minta penjelasan ini yang tadi dijelaskan oke 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 jadi ngundang dari tempat lain itu maksudnya begini ini sebenarnya sebuah sebuah hal yang saya pengen eskalate ke teman-teman karena kita semua adalah orang fisika teknik disini kita belajar tentang kesetimbangan termal kita belajar tentang warna kita belajar tentang ya intinya adalah satu kata kenyamanan saya pengambil contoh masalah seperti di China di China itu kita tuh nggak bisa namanya kalau di Indonesia gampang gitu ya ngechat pakai warna apa aja itu aman gitu tapi kalau di China enggak di China itu kalau nggak salah warna hijau itu warna maaf maaf ya wanita single yang sudah punya anak lalu ada warna merah itu misalkan melambangkan keberuntungan lalu ada warna warna-warna lain yang memang untuk masuk di tempat atau di fasilitas itu itu nggak pantas gitu dianggap mereka nggak pantas sama sekali dianggap mereka sehingga itu lucu sih buat saya lucu dan dan apa ya keren lucu plus keren karena pemahaman-pemahaman begini buat kita yang modern ketika kita mendesain sesuatu kita nggak mikirin sehingga dulu waktu awal-awal yang di surat cipta itu itu ditanam kemenyan dan ya seperti bapak-bapak bapak memahami sekalian bahwa kemenyan di Indonesia dianggapnya adalah tanaman yang katanya dan kita mempercayai makhluk-makhluk yang tidak hidup di alam manusia jadi ya ada kayak let's say peri atau misalnya rejin atau setan sehingga kadang di usernya itu berpikir kok ini ada tanaman begini kok ini ada tanaman begini kok ini ada begini hal-hal begini yang sebenarnya adalah perlu kita pahami betul perlu kita kenali betul bahwasannya hal-hal seperti ini itu ada di sekitar kita dan hal-hal seperti ini adalah budaya yang dimana sebisa mungkin ketika misalkan let's say membangun sesuatu atau memperhatikan sesuatu kita tidak lupa untuk menjaga keadaan sekitar jadi idea-nya adalah ketika kita membangun sesuatu jangan lupakan untuk menjaga keadaan sekitar begitu sudah sudah ya oke kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Dasrianto tanya Mas Jantoko bagaimana faktor air bersih buat masyarakat di sekitar plant apakah memenuhi syarat untuk mengkonsumsinya karena dekat pengolahan limbah dan standar IPAL apa yang digunakan terima kasih jadi faktor air bersih buat masyarakat sekitar plant memenuhi syarat mengkonsumsi faktor air bersih untuk dikonsumsi ya jadi ini persepsi saya jadi dengan adanya instalasi IPAL itu masyarakat di sekitar terjemar enggak oke begini Pak banyak IPAL itu sejujurnya efluennya itu langsung dibuang ke lingkungan dibuang ke sungai terdekat sehingga jika kita mengatakan faktor air bersih semua buangan air limbah yang dari WTP apakah dia sudah bersih ya menurut peraturan pemerintah P68 bersih selama COD-nya dibawah 100 di bawah 100 miligram BOD-nya kurang dari setengahnya COD lalu amonianya juga cukup baik setidaknya untuk ikan-ikan bisa hidup di situ TSS-nya juga rendah bisa cuman untuk standar air bersihnya sendiri sebenarnya pemerintah kita sudah naik cuman kembali lagi ke terbatasan ilmuwan saya untuk di industri ini belum sampai ke air bersih jadi apakah warga sekitar tercemar ya selama mereka meminum air tidak secara langsung dalam artian air itu dimasak dulu air itu diolah dulu let's say oke lah tidak 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 diolah menggunakan kayak ultraviolet atau apalagi penggunaan klorin klorin saya sebenarnya sudah tidak setuju karena klorin bikin anemia sebenarnya kebanyakan klorin insyaallah insyaallah namanya alam kalau dia mau bersihin dulu insyaallah bersih insyaallah bisa diminum selama warganya memang behaviornya dia itu juga behavior untuk minum air bersihnya benar enggak seta-merta air langsung dari tanah langsung diminum enggak mohon maaf saya bukan declare tapi menurut saya itu tidak baik karena kembali lagi kita tidak tahu seberapa banyak bakteri esisa koli di dalam air air limbah itu sendiri begitu Pak baik kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Yohanes Simon tanya Pak organik biomodul fungsinya apakah sama dengan oxidation dig apakah masih diperlukan Pak pengendap belt filter oxidation beach apakah masih diperlukan oke oh my god oke Pak apakah sama dengan oxidation beach oxidation beach tahu saya dia itu tipikalnya adalah sistem biologi apakah sama buat saya enggak saya beda dan apakah masih diperlukan baku endap atau belt atau belt filter sebenarnya saya belum tahu kalau belak filter tapi apakah diperlukan baku endap ya ada baiknya memang ada baiknya untuk setiap PWTP itu menggunakan baku endap jadi atau secondary clarifier itu memang ada baiknya setiap PWTP lebih baik menggunakan itu karena biasanya Pak setahu saya ini pengetahuan saya dari let's say micnya masih sedang hujan disini jadi kondisinya stabil oke jadi setelah keluar dari tank atau reaktor atau Bapak boleh sebut itu sebagai bak memang perlu tetap perlu bak pengendapan karena apa kalau dia sudah di blokulasi sudah di koambulasi apalagi dia sudah menggunakan blokulasi dan koambulasi it means akan 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 ada kayak semacam kita bisa bilang lumpur atau kembali lagi koloidal yang dia terbang ke atas dan kadang dia itu karena saking banyaknya flokulan atau koagulannya dan tadi antara mixing antara mixingnya lalu dosingnya dan RPM mixingnya juga tidak tepat sehingga adang airnya itu isinya masih punya koagulan dan flokulan jadi dia ngendap gitu seperti Bapak melihat bunyi-bun sabun di atas air itu banyak kejadian begitu jadi apakah tetap dibutuhkan tetap dibutuhkan karena ketika dia naik dia disaku oleh ada scraper gitu endapannya itu hilang dan keluarannya tetap jadi air bersih begitu oke ya lanjut lagi dengan pertanyaan dari Pak Safri izin bertanya untuk online monitoring station yang mengukur PH TSS COD amoniat itu mengirim data ke government berapa interval waktu pengiriman data ke government ke government kalau ini biasanya tergantung interval waktunya kami cukup cepat let's say 2 detik 2 sampai 10 detik kami sekitaran sekitaran itu untuk karena yang government ini kan kebanyakan sparring itu kan tergantung tergantung lagi kalau kami kan pakenya kartu IoT card jadi kira-kira secepat itu sampai 10 detik baik berikutnya lagi dari Pak Setio Pamungkas izin bertanya bagaimana cara menurunkan total coliform E.coli pada outlet pengelolaan limbah tanpa menggunakan bahan kimia untuk E.coli dan total coliform penurunannya bagaimana kalau Bapak misalkan punya uang lebih Bapak dipersilahkan menggunakan ultrasonic teknologi ultrasonic jadi di outlet effluent dipasang sebuah alat ultrasonic yang dimana alat ultrasonic ini memang untuk mengurangi keberadaan bakteri E.coli itu sendiri kalau misalkan ada duitnya lagi berlebih bisa digunakan yang terbaik adalah pegabungan antara klorin atau kloramin dengan ultrasonic teknologi ultrasonic begitu Pak baik berikutnya dari Pak Meyanto E.coli Sio mohon izin bertanya apa nama statistical data analysis dan kegunaan simulation software packages GPSX Simba Sumo oke kalau yang statistical data analysis kita untuk untuk yang alat statistik data analysis itu sendiri sebenarnya kalau itu belum tahu karena ada satu orang hanya satu orang dia doang yang memang cukup sangat familiar dengan alat ini dan karena saya tidak bagian dari engineering jadi saya tidak tahu tapi untuk GPSX Simba dan Sumo itu untuk designing dan juga proses modeling jadi GPSX itu untuk mechanicalnya kalau tidak salah dan Simba itu untuk prosesnya dan Sumo itu untuk proses jadi Simba itu untuk yang awal preliminary dan Sumo itu untuk proses akhir begitu Pak baik berikutnya dari Celita Farm mohon izin bertanya bagaimana desain standar sanitasi atau IPAL untuk perumahan per rumah yang nantinya bisa tersentralisasi dan termonitoring terpusat satu kawasan oke kalau untuk ini bagaimana desain standar sanitasi per rumah per rumah yang bisa sentralisasi kalau untuk satu rumah jadi disatukan gitu ya jadi kalau disatukan berarti pertama desain dasarnya adalah HRT-nya itu pasti di atas 8 jam di atas 8 jam karena mengurang karena kan nggak pakai ya kembali lagi nggak pakai semacam blower untuk dia diberikan oksigen kalau dia misalkan ada blower itu sekitar 8 jam untuk HRT-nya HRT adalah hidrolik retention time yang dimana itu sebagai dasar acuan tangkinnya itu sebesar apa dan juga meter kubikannya berapa sesuai standar rata-rata yang dipakai saya lupa saya lupa ya nama bukunya apa tapi perumahan itu rata-rata dari sekitar 80 liter per hari sampai 250 liter per hari itu per per square meter per satu orang dianggapnya itu jadi satu orang itu air bersihnya kalau nggak salah 60 liter 60 atau 70 liter nah limbahnya itu sekitar 250 liter per hari nah desainnya gimana pertama hitung dulu HRT-nya berapa terus per liternya tadi sudah dijelaskan 250 liter per hari dikali berapa banyak orang di perumahan itu misalkan dikali 10 ribu misalkan berarti sekitar dapat 200 ribu atau 2 juta liter gitu kan nah itu baru habis itu dihitung HRT-nya dasarnya ya dasarnya HRT-nya itu berapa nanti ketahuan dari situ nanti dari situ ketahuan juga per kilogram per kilogram bio untuk berapa per kilogramnya amonia COD dan POG dasarnya begitu dasarnya begitu kipu cerita baik berikutnya pertanyaan dari Pak Tommy Hindartomo seberapa efektif sistem lumpur aktif ini bisa meremobile nitrat dan fosfat di dalam air limbah apakah syarat minimal dari nilai COD limbah cair untuk dapat dimanfaatkan sebagai biogas seberapa efektif lumpur aktif ini bisa meremobile nitrat dan fosfat kebebas adakah syarat minimal kalau dibilang efektif cukup efektif Pak karena tidak menggunakan kimia tidak menggunakan ya tidak menggunakan kimia dan lumpur yang ada itu masih bisa dipakai ulang dan adakah syarat minimal dari lesio di limbah cair biogas setahun saya suaranya kurang terdengar tidak tahu internet saya barangkali tidak tahu yang lain disini juga saya tinggal lekat masjid sudah jelas lagi jadi menjawab tadi saja Pak apakah ada standar untuk COD nilainya untuk itu saya belum searching untuk kemampatan biogas butuh COD berapa tapi apakah sistem lukur aktif ini bisa meremove nitrat dan fosfat dalam limbah- limbah ya sangat efektif karena mudahnya adalah dia tidak pakai kemikal dan ketika dia tidak pakai kemikal kita hanya menggunakan organisme atau organisme rendah untuk bisa men-support organisme tertinggi insyaallah semuanya bisa lebih baik begitu sih Pak baik saya pikir semua sudah pertanyaan terakhir ini tiba-tiba muncul ini meri suhartini bagaimana cara mengulang limbah dan mengambil kembali ion lukam dari limbah elektroplating apakah efektif menggunakan ion lukam berbasis polimer ini kalau untuk bu meri mohon maaf bu saya untuk bagian yang menggunakan absorbent ion lukam sendiri berbasis polimer saya belum ini ya belum apa belum belum mendalami untuk bagian ini karena bukan advance ya saya nggak saya nggak fokus di di apa di ion lukam limbah elektroplating ini begitu jadi mohon maaf mohon maaf sekali Bu Meri untuk pertanyaannya tidak bisa saya jawab ini yang dari selita fam ini bertanya lagi ini hasil akhir sistem perumahan nantinya dibuat disentralisasi lewat pipanisasi dalam satu kawasan perumahan jadi itu dari rumah-rumah ada limbah digumpulkan terus kemudian diproses dibuat sanitasi atau ipal nah ini yang ditanyakan oleh jelita fam seperti itu oke desain standartnya ya desain standartnya itu biasanya begini Bu desain standartnya itu biasanya mirip dengan ITP bukan ITP ya plan biogas Bu jadi ada bak baknya itu taruh di dalam tanah semua pipa itu nanti diarahkan ke semua pipa rumah itu nanti diarahkan ke satu ke satu bag itu dan kembali lagi baknya harus diukur lagi HRT-nya berapa seperti yang tadi SNI itu sekitar tiga harian dan nanti ya baknya itu diukur ya sekitar ya tadi tiga harian dan padalamannya 10 meter begitu Bu baik itu tadi pertanyaan terakhir ya karena ini bulan puasa ya ini saya nggak ingin menambah lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena sebagian sudah izin lift persiapan buka puasa ya kita akhiri acara sore hari ini sampai disini sekali lagi terima kasih untuk Pak Mas Handoko yang sudah mempresentasikan materinya yang sangat banyak tadi dua bagian slide untuk pemulaan limba dan juga layanan digitalnya saya pikir ini sangat luar biasa terima kasih pada Pak Hildiansyah tadi sudah menyampaikan satu moment yang tidak bisa ikut sampai akhir acara karena di Tukio sudah marif dan malah sudah sholat taraweh di sana bisa dua jam di sini dengan jam Jakarta itu terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung sampai dengan saat ini kita ketemu lagi besok sore ya Rabu tanggal 14 April 2021 tentang implementasi digital twins di industri migas bagi yang tertarik silakan bergabung besok sore demikian mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selamat berbuka atau persiapan buka bahasa bagi yang menjalankan ibadahnya salam sehat-sehat selalu tetap gunakan protokol kesehatan dengan disiplin kegabungan kita semua terhindar dari COVID-19 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Stekno Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Heddy Terima kasih Pak Heddy Sampai besok Sampai besok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih